Hai menurut cerita dari warga setempat batuan ini muncul setelah dua orang pahlawan desa meninggal dan disemanyakan di lokasi tersebut dua orang itu bersahabat yang satu suku Melayu dan satunya suku Tionghoa dan dari sumber lainnya menurut informasi yang beredar bebatuan tinggi itu terbentuk akibat pembekuan magma dalam perdumi yang terjadi sekitar 270 juta tahun yang lalu kemudian tersingkap di daratan dan menyerupai belimbing fenomena batu granit seperti itu seperti batu belimbing di dunia tidaklah banyak fenomena ini tergolong fenomena alam yang langka untuk masuk ke wisata batu belimbing sendiri hanya membayar uang parkir dan akses menuju lokasi sekarang lebih mudah karena sudah diperbaiki dan tempatnya juga sejuk kemudian jarak dari kota tidaklah jauh hanya berpisar 5 hingga 10 menit dari pusat kota jadi jika kalian ingin pergi ke tempat wisata batu belimbing kalian tidak perlu lagu karena sekarang tempatnya sudah dibangun oleh pemerintah dan tempat ini menjadi destinasi wisata penduduk setempat dan dari luar kota nah itulah beberapa kisah ataupun cerita seputar fakta tentang objek wisata batu belimbing semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita selamat menikmati